Oke, kita lagi mempelajari, berdiskusi tentang menulis proposal penelitian. Kelihatan ya, sudah selesai ya. Nah, jadi sudah terasa ya, hari ini kita pertemuan ke-15, ya kan, dua minggu lagi kita bakal UAS ya. Nah, jadi saya berharap apa yang kita sudah pelajari semester ini ada gunanya ke kalian semua ya. Oke, nah sebelum kita mulai, saya ada video. Ada video, coba kalian tonton. Ya kan, ini videonya saya rasa mencakup semua yang akan kita bahas hari ini. Oke, coba kalian lihat dulu. Udah ya. most research project start with a proposal. You'll probably have to write one before you start your thesis or dissertation. A research proposal is designed to persuade someone that your project is worthwhile. For example, your supervisor or funding body. If you want to know how to write a proper research proposal, then stay tuned. Hi, I'm Jessica from Scooper, here to help you achieve your academic goals. A research proposal aims to reflect the relevance, context, approach, and feasibility of your project. Big words. But what do they mean? Let's find out with some concrete examples. The format of a research proposal varies between fields. But most proposals should contain at least these elements. Title page, introduction, literature review, research design, reference list. Now let's go through what you should include in each element. The title page of your proposal should include the proposed title of your project. Your name, your supervisor's name, the institution and department. You should also check with your department to see if there are specific requirements. The introduction is where you hook the readers and demonstrate relevance. Here you should introduce the context of your research problem and show that your research is interesting, original, and important. Here are some questions to guide your introduction. How much is already known about the problem? For whom is this interesting? For example, policymakers or scientists? What are the key research questions that you aim to answer? A strong literature review convinces the reader that your project has a solid foundation in existing knowledge or theory. It also shows that you're familiar with the field. In this section, you're explaining how your project will contribute conversations on your topic. If you're not sure where to begin, we have a playlist on how to write a literature review, where you'll learn about searching for relevant literature, outlining the structure, and more. The research design or methodology should describe the overall approach and practical steps you will take to answer your research questions. Here are things you should describe in the research design section. Research type. So is it qualitative or quantitative? Primary or secondary? Sources. Who or what will you actually study? Research methods. What tools and procedures will you use? Practicalities. Any foreseeable obstacles in terms of time scale or resources required? Click here to dive deeper into this section. To finish the proposal on a strong note, you can explore potential implications of the research for theory or practice. And emphasize again what you aim to contribute to existing knowledge on the topic. For example, your results might have implications for confirming or developing a theory, challenging current assumptions, creating a basis for further research. Of course, your research proposal must include proper citations and a reference list for every source you've used. It's important to keep track of your sources right from the beginning. You can create and manage your sources easily with Scriber's free citation generator. Depending on the requirements of your program, you might have to include a detailed timeline and budget of your project. This aim to show that your research is feasible. Within the timeline, you explain what you will do at each stage, how long it will take, and how much it will cost. We have an example research schedule in our article. You can take a look here. As in any other piece of academic writing, it's essential to edit and proofread your research proposal before you submit it. For the best chance of approval, you might want to consider using a professional proofreading service to get rid of language errors, check your proposal structure, and improve your academic style. As for how long the research proposal should be, it really depends. A bachelor's or master's thesis proposal can be just a few pages, while a proposal for PhD dissertation or research funding are often very long and detailed. So better check with your supervisor. Before you go and start writing. Okay, nah jadi kira-kira dari sini, dari video tadi, apa yang kira-kira kalian tangkap? Bagian-bagian, poin-poin dari itu proposal. Ya, poin-poin dari proposal ya. Nah, di situ ada introduction, ya kan. Baru ada research design, ada implication, ada literature review, ya. Nah, jadi makanya sebenarnya tugas-tugas yang kalian kerjakan dari semester 1 ini, ya kan. Kalian sebenarnya berlatih melakukan literature review. Nah, ya kan. Kenapa? Kita ada CGR, ada CBR. Nah, kan kalian mereview di situ, kan. Mereview isi dari jurnal, mereview isi dari buku. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika kalian harus menulis proposal penelitian, kalian nggak gelagapan lagi, ya kan. Kalian sudah terbiasa membaca buku. Sudah terbiasa membaca jurnal, ya. Nah, jadi itu semua mendukung. Mendukung nanti kalian akan membuat proposal. Nah, sekarang proposal pun bukan berarti hanya proposal untuk penelitian tugas akhir, ya. Proposal bisa juga untuk proposal PKM. Ya, proposal PKM. Nah, sekarang Unimet jor-joran, gitu ya. Nah, mahasiswanya diharapkan bisa mengerjakan proposal PKM. Nah, untuk kalian yang mahasiswa pendidikan, kalian bisa ambil proposal yang bertemakan humaniora, ya kan. Kenapa? Karena penelitian kalian tentang pendidikan. Nah, jadi bisa kalian ambil tentang seperti itu. Nah, coba dibuat, ditulis proposal. Nah, bagaimana buk kalau gagal? Loh, gagal nggak salah, ya kan. Jangan takut gagal. Nah, kalau pun gagal nggak apa-apa. Yang penting kan kalian sudah coba. Nah, nanti yang kedua kali tentunya kalian bisa tahu kira-kira kegagalan kalian itu di mana dari yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada goal of writing research proposal. Jadi, ada dua goal-nya. Ya, jadi the goal of a research proposal is twofold. Bersama itu, to present and justify the need to study a research problem. Nah, jadi di research proposal itu kita harus menuliskan kira-kira apa justifikasinya dari kebutuhan untuk mempelajari problem kita. Nah, misalnya contohnya kalian. Kalian pendidikan, terus kalian mau meneliti tentang bagaimana memperbaiki proses belajar-mengajar pada mata pelajaran, pada topik, ya. Topik ikatan kimia. Nah, misalnya gitu ya. Karena ikatan kimia itu biasanya yang jadi momok, ya, untuk siswa SMA. Nah, di situ, di proposal itu kalian harus menuliskan kenapa itu penting. Ya, kenapa penting. Nah, kalian bisa sajikan dari literatur bahwa menurut observasi dari beberapa peneliti bahwa siswa SMA itu selalu ketika sampai di mata pelajaran ikatan kimia, nilainya selalu di bawah nilai yang distandarkan. Nah, misalnya nilai kelulusan itu 75. Nah, rata-rata siswa itu 70. Berarti kan nggak lulus, kan. Nah, jadi kalian tunjukkanlah dari literatur review, ya kan, bahwa ada beberapa kasus yang seperti ini, gitu ya. Makanya di sini goal pertamanya itu to present and justify the need to study a research problem. Jadi, kenapa kita harus meneliti itu, gitu kan. Harus kita sebutkan di research proposal. Kalau misalnya tidak ada gunanya, tidak ada kebutuhannya, buat apa diteliti, buang-buang waktu, kan. Nah, jadi harus kita present and justify. Yang kedua, to present the practical ways in which the proposed studies should be conducted. Berarti kita cara praktisnya meneliti itu bagaimana. Jangan teori-teori aja, gitu ya. Jadi, berarti di sini tahapan dari penelitian itu harus jelas. Nah, tahapan dari penelitian ini harus jelas. Nah, jadinya bisa dikerjakan. Nah, ini ada guideline. Guideline-nya, ya. Guideline-nya itu biasanya untuk research proposal itu dia lebih menarik harus. Lebih menarik dan dia tidak terlalu formal. Kita bandingkan gini. Kalau misalnya, gini, misalnya ada satu proyek pembangunan jalan. Nah, untuk proyek pembangunan jalan ini kan biasanya beberapa kontraktor itu mengajukan proposal, kan. Nah, proposal untuk proyek yang seperti itu, biasanya kan SOP-nya udah jelas, kan. Kita udah tahu, kan. Bahannya ini. Lama waktu mengerjakannya ini. Nah, jadi udah jelas dia. Udah formal dia, ya. Nah, beda dengan research proposal. Kalau research proposal itu, kita nggak tahu hasilnya. Bener nggak? Ya kan? Belum kita kerjakan, kan. Cuma kita merasa ini problem. Nah, kita rasa dengan pendekatan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita bisa melakukan penelitian. Tapi kita nggak tahu hasilnya. Belum tahu kita hasilnya. Makanya di sini research proposal ini are more exciting and less formal. Nah, dibandingkan dengan misalnya proposal-proposal untuk membangun jalan, gitu kan. Biasanya ada beberapa kontraktor yang saling bersaing, gitu kan. Jadi mereka menulis proposal. Nah, tapi kan kontraktor-kontraktor ini kan mereka sudah tahu. Kira-kira misalnya panjang jalan segini, yang dibutuhkan bahannya segini, segini, segini. Kalau misalnya segini orang yang mengerjakan. Nah, misalnya diprediksikan ada beberapa kendala cuaca pun diprediksikan mungkin 6 bulan sudah jadi, gitu. Nah, bisa diperkirakan, gitu ya. Tapi kalau research proposal, kita nggak tahu. Ya kan? Karena belum pernah kita kerjakan. Nah, jadi makanya dia lebih exciting. Nah, yang kedua itu research proposal contain extensive literature review. Nah, beda kalau misalnya project proposal yang biasa kayak saya bilang tadi, nggak ada literature review-nya. Ya, nggak ada. Kalau research proposal harus ada. Harus ada literature review-nya. Nah, research review-nya ini biasanya paling nggak kalau misalnya proposal penelitian S1 paling nggak 20 sampai 30. Makanya disebut contain extensive literature review. Nah, baru they must provide persuasive evidence that a need exists for the proposed study. Jadi, harus ada bukti-bukti dari literature review ini yang meyakinkan. Ya, meyakinkan sehingga kita si penyandang dana mau mendanai penelitian kita. Beda kalau misalnya proyek-proyek yang saya bilang kayak jalan tadi itu. Misalnya, asalkan si kontraktornya itu menyajikan dana serendah-rendahnya, ya, dengan kualitas barang yang bagus, ya kan, pasti diterima, gitu ya. Nggak perlu ada persuasif, nggak perlu ada kata-kata yang membuat ada meyakinkan, gitu. Cukup aja, oh ini dananya serendah-rendahnya dengan kualitas barang yang bagus. Nah, cepat lagi bisa dikerjakan. Nah, dia udah pernah punya nama lagi sebelumnya. Nah, proposalnya bisa goal, ya. Tapi kalau research proposal ini kita harus pandai merangkai kata, ya. Dalam tulisan kita, merangkai kata. Jadi kita perlu dari, dengan memakai literatur review, ya kan. Kita bisa diharapkan ada persuasif, gitu ya, persuasif. Nah, baru di sini kita lihat research proposal itu to provide a rationale. Rationale, ya. Nah, rationale berarti ada rasionalnya, gitu ya. Nah, berarti dia detail methodology. Nah, jadi harus detail. Metodologinya terutama harus detail, ya kan. Belum pernah dikerjakan. Nah, jadi makanya kita harus mengajukan secara detail bagaimana proses pengerjaannya itu. Nah, baru ada di sini a statement on anticipated outcomes and or benefit derived from the studies completion. Ya, nah, jadi di sini harus ada statement bagaimana kemungkinan outcome dari penelitian ini. Ya, jadi walaupun belum pernah kita kerjakan, ya kan. Harus ada statement di proposal itu kira-kira kemungkinan outcome-nya seperti ini. Nah, makanya di sini harus akan ada outcome. Atau misalnya apa benefitnya kira-kira sesudah dilakukannya penelitian yang kita propose ini, gitu ya. Nah, ini dia guideline-nya. Nah, baru sebenarnya apa ekspektasi dari pembimbing, ya. Pembimbing, instruktur. Atau misalnya nanti kalau kalian PKM kan harus ada juga dosen yang membimbing, gitu ya. Ya, ekspektasinya pertama sebenarnya kalian diharapkan develop your skill in thinking. Ya, develop your skill in thinking and designing a comprehensive research study. Nah, jadi berarti ketika kalian menulis proposal itu diharapkan kalian ada mengembangkan skill kalian dalam berpikir, ya. Skill dalam berpikir, skill dalam mendesain, gitu ya. Nah, kalau kalian nggak akan, kalau kalian nggak coba nulis riset proposal ini, ya. Tidak akan terbangun skill itu, ya. Nah, jadi harus kalian coba mulai. Nah, dari PKM kecil-kecilan atau mungkin dari ada mungkin tah jurusan ada mengadakan lomba. Nah, cobalah, ya. Karena dengan kalian mencoba menulis itu, otomatis kalian belajar, gitu ya. Belajar untuk ada keahlian yang kalian dapat. Nah, baru di sini learn how to conduct a comprehensive review of the literature. Nah, jadi dengan menulis proposal itu, kalian belajar kalau misalnya tugas CGR, CBR, paling kalian belajar baca 2-3, gitu kan. 2-3 paper. Nah, dengan kalian mencoba menulis proposal penelitian ini, kalian harus membaca paling nggak 15. 15 sampai 20 literatur. Nah, jadi makanya di sini kalian melakukan comprehensive review of the literature. Ya. Comprehensive review of the literature. Nah, baru yang selanjutnya, to determine that a research problem has not been adequately addressed and has been answered effectively. Nah, jadi biasanya kan nggak akan mungkin 100% baru penelitian kita itu kan. Nah, pasti sudah pernah ada sebagian yang dikerjakan orang ataupun sudah dikerjakan tetapi dia nggak komplain. Nah, jadi dengan kita menulis research proposal, ya kan, kita harus bisa mengidentifikasi suatu permasalahan yang belum dijawab secara baik. Atau kalaupun sudah dilakukan dia masih dijawab secara tidak efektif, ya. Nah, itulah gunanya kalian melakukan literature review. Nah, dari situ kalian amati, ya, kira-kira dari problem yang kalian pilih itu sudah ada nggak jawaban yang lengkap. Nah, kalau belum ada jawabannya lengkap, nah, disitulah kalian masuk menulis proposal bahwa kalian menyatakan kalian mencoba menjawab riset problem yang belum lengkap dijawab oleh peneliti pendahulu. Nah, baru di sini, become better at locating pertinent scholarship related to your topic. Nah, jadi makanya saya bilang kan, disini kita berbicara riset proposal tidak hanya untuk penyelesaian tugas akhir kalian, ya. Tapi juga misalnya menambah ilmu kalian, misalnya kalian gini kan, sesudah lulus kan, kalian berharap dapat kerja, bener nggak? Ya kan? Nah, bagaimana kalian supaya bisa eligible mendapat kerja? CV kalian harus bagus, bener nggak? Kurikulum VT kalian harus lengkap. Nah, bagaimana supaya kurikulum VT kalian lengkap? Kalian harus dapat beasiswa-beasiswa. Ya kan? Kalau misalnya kalian dapat beasiswa, itu otomatis kan CV kalian meyakinkan kan? Nah, jadi ketika kalian melamar kerja, atau misalnya ketika kalian mau sekolah lagi, kan, lebih yakin nantinya orang yang menilai CV kalian itu. Nah, jadi kalau kalian rajin nulis proposal, ya kan, rajin nulis proposal, dan nanti kan, berarti kan kalian cari, misalnya gini, misalnya ada beasiswa, ada yang ini saya menyebutkan nama rokok, sering juga kan ada beasiswa jarum, ya. Nah, bener nggak? Untuk mahasiswa gitu kan, ya. Nah, di situ mungkin kan kalian harus menulis proposal juga, kan. Nah, jadi kalau kalian rajin menulis proposal penelitian, kalian jadi tahu beasiswa-beasiswa mana yang tersedia, yang bisa kalian lamar. Nah, jadi kalau misalnya kalian rajin, otomatis kan kemampuan kalian melakukan penelitian, nah, kemampuan kalian menulis itu semakin membaik, ya. Semakin membaik, ya. Nah, jadi makanya di sini, kalau kalian rajin nulis proposal, nah, otomatis nanti kalian ketemu, oh, ya, ini kayaknya lembaga ini ada memberikan scholarship nih, biarlah kulamar proposalnya. Nah, biasanya juga ada sering kayak kedutaan besar Jerman, atau kedutaan besar negara-negara mana, gitu. Sering juga itu mengadakan proposal-proposal gini, ya. Jadi, kalian, kalau rajin kalian mau coba nulis itu, dapat, coba. Kalau gagal gimana, ya? Gagal nggak apa-apa. Bukan masalah, gagal itu yang. Kalau misalnya gagal itu, artinya kita harus berlatih lagi, gitu ya. Jadi, jangan langsung patah semangat, gitu ya. Nah, baru di sini practice identifying the logical steps that must be taken to accomplish one research goal. Nah, jadi makanya kalau kita sering menulis proposal itu, nah, otomatis kita kayak terbentuk skill kita mendesain tahapan-tahapan yang logis dalam melakukan penelitian. Nah, sekarang ada lagi, dia review, examine, and consider. Nah, jadi berarti kalau kalian menulis proposal itu, berarti kalian berlatih secara kritis, mereview. ya, critically review, examine. Nah, baru consider the use of different methods for gathering and analyzing data related to research problem. Nah, misalnya kayak kalian kan, memang anak pendidikan kini ya, rata-rata pakai statistik ya, menganalisa data ya kan. Nah, tapi kan dia ada beberapa metode. Jadi dengan kalian menulis riset proposal, kalian coba, oh ya, kayaknya saya mau coba metode yang ini dengan yang ini untuk menganalisa data ini. Jadi kalian belajar. Dengan menulis riset proposal, kalian belajar gitu. Mengetahui beberapa jenis metode untuk menganalisa data. Baru di sini ada a sense of inquisitiveness. Apa a sense of inquisitiveness? Apa itu a sense of inquisitiveness? Ada enggak yang bisa jawab? A sense of inquisitiveness. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Nah, jadi dengan menulis riset proposal, kalian juga menumbungkan rasa ingin tahu kan. Kalau kita misalnya enggak ada rasa ingin tahu kita, enggak akan mungkin kita bisa menulis riset proposal. Jadi dimulai dengan rasa ingin tahu kita, kita mau tahu kira-kira kalau kita melakukan penelitian seperti ini, apa yang terjadi. Jadi rasa ingin tahu itu ditumbuhkan dengan menulis proposal penelitian. Nah, baru yang berikutnya adalah C. To help see yourself as an active participant in the process of doing scholarly research. Nah, jadi berarti di sini dengan kalian menulis proposal, kalian menjadi partisipan yang aktif. Jadi makanya saran saya coba lah, coba ketika ada misalnya suatu lembaga, sering juga itu misalnya PLN. PLN mengadakan kompetisi penulisan proposal penelitian. Nah, kalian coba. kalian coba. Nah, nanti kan gagal berhasil atau tidaknya kan enggak masalah. Bukan itu yang kita lihat pertama. Tentunya kita mau berhasil. Tapi proses kita berlatih itu pun sudah merupakan awal yang baik. Nah, sekarang the content. Jadi, a proposal should contain all the key elements involved in designing a completed research study. Jadi, makanya di proposal itu ada elemen-elemen di mana key element, elemen-elemen kunci yang berguna untuk kita mendesain. Mendesain penelitian secara lengkap. Nah, baru with sufficient information that allow readers to assess the validity and usefulness of your proposed study. Nah, jadi dari proposal itu, dari research proposal itu, pembaca harus melihat bahwa studi yang kita propose itu valid dan berguna. Jadi, harus valid dan berguna. Jadi, jangan pula kita misalnya mengajukan research proposal yang tidak ada gunanya. Jadi, harus yang ada gunanya. Nah, sekarang kita lihat the content of a research proposal. Nah, jadi apa isinya? Di sini isinya hampir lengkap. Nah, tapi ada satu yang missing. Yang missing itu apa? Yang missing itu adalah finding-nya, datanya. Tentunya kita ketika kita mengajukan research proposal, belum ada datanya. Itulah yang mau kita cari. data dan analisa dari data tersebut. Nah, jadi makanya di sini an effective proposal is judged on the quality of your writing and therefore it is important that your proposal is coherent, clear, and compelling. Apa itu coherent? Apa itu coherent? Coba coherent, clear, and compelling. Nah, jadi apa coherent? Apa coherent? Berhubungan. Huh? Berhubungan. Berhubungan. Baru? Sangkut paut. Bersangkut paut. Clear itu jelas. Kalau compelling? Meyakinkan. Meyakinkan. Jadi, makanya suatu proposal itu berkualitas pertama, kalau kualitas penulisannya bagus. Nah, bagaimana kita melihat suatu kualitas penulisan itu bagus, kalau misalnya kata-katanya dia berkaitan. Baru kata-katanya jelas. Nah, baru terakhir dia meyakinkan. Compelling. Jadi, kalau tiga hal ini ada di suatu proposal penelitian, berarti proposal itu bagus. sekarang sebelum kita melakukan menulis, kita ada beberapa pertanyaan yang harus kita ajukan ke diri kita untuk merenung sebelum kita menulis. Yang pertama itu, what do you plan to accomplish? Jadi, sebelum kita menulis kita perlu tanyakan apa yang mau kita accomplish dari penelitian ini. Jadi, dari sesudah kita tahu apa yang mau kita accomplish, baru dimulailah kita tulis. Ketika kita tulis itu, kita harus be clear and sussing in defining the research problem and what it is you are proposing to research. apa arti sussing? Apa arti sussing? Ringkas. Ringkas. Jadi, nulis proposal itu kita harus detail metodologinya. Tapi, ringkas. Disitulah tricky-nya menulis ini. Bagaimana kita menulis sesuatu yang detail tapi ringkas. artinya kita tidak boleh bertele-tele. Jadi, ketika kita nulis detail, tapi detail yang terstruktur. Misalnya, kalau kita bayangkan penulis kita itu tidak boleh gini. Dia tidak boleh diverge. Dia harus fokus. Jadi, seperti itu yang harus kita kerjakan. baru pertanyaan berikutnya adalah why do you want to do the research? Kenapa? Jadi, pertama kan kenapa ini dijawab dengan kita melakukan literatur review. Nah, dari literatur review itu kan ada nanti convincing evidence katanya. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya dengan membaca literatur itu bahwa banyak penelitian-penelitian orang yang tidak lengkap jawabnya. Nah, dari situlah kita menulis. Bahwa karena penelitian-penelitian sebelumnya masih belum efektif, makanya saya mau melakukan penelitian ini. Jadi, makanya di sini why do you want to do the research? Kita lakukan dengan melakukan literatur review dulu. Dari literatur review itu kita dapat bahwa penelitiannya belum lengkap. Nah, baru di sini questions on the research proposal lagi. How are you going to conduct the research? Nah, jadi bagaimana kamu akan melakukan penelitian itu? Nah, jawabannya di sini be sure that what you propose is doable. Jadi, doable itu apa artinya? doable itu apa artinya? Dapat dilakukan. 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 Jadi, misalnya gini, ketika kalian menulis proposal itu, ketika kalian mendesain metodologinya, pastikan yang kalian desain itu bisa kalian kerjakan sesuai tenggang waktunya. Nah, misalnya proposal kalian itu berlaku 6 bulan. Maksudnya 6 bulan waktu untuk mengerjakan. Nah, jangan pula pekerjaan setahun yang kalian ajukan di proposal itu. Tidak siap nanti. Jadi, kalian disitulah judgment kalian. Pastikan kalian mampu mengerjakan itu. Misalnya kalau saya kan kebetulan kimia murni. Misalnya kalau kimia murni itu saya harus perhitungkan bahan-bahan kimia itu apakah ada di medan satu. Kalau misalnya nggak ada di medan saya harus beli di Jawa kira-kira berapa lama. Baru proses sintesisnya sendiri. Kira-kira bisa nggak saya kerjakan dalam waktu dua bulan. Sambil perhitungkan bahwa ada kemungkinan kegagalan-kegagalan. Jadi, makanya pastikan ketika kita menulis proposal itu apa yang kita propose itu doable. Bisa kita kerjakan. Jangan sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan. Nanti udah dapat mau si penyandang dana mendanai ya kan tapi misalnya track record kita nggak bagus ya. ternyata selalu nggak selesai terlalu nggak terpenuhi apa yang kita bilang akan kita kerjakan jadinya nggak percaya lagi orang sama kita. Jadi, makanya pastikan apa yang kita ajukan itu doable. doable ya. Mampu dikerjakan. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang bisa kita hindari. Yang pertama failure to be concise. Apa itu concise? Apa concise itu? Apa concise itu? Ringkas, men. Ringkas. Nah, jadi makanya sebenarnya proposal itu dia nggak perlu bertele-tele. Ringkas. Makanya di sini kan research proposal must be focused and not be all over the map. Makanya tadi saya bilang kan bayangkan kalau kalian nulis itu nulisnya harus kayak gini dia. Mengerucut. Jangan dia kayak gini. Jangan dia kemana-mana. jangan kalian tiba-tiba bahas ini, bahas ini, bahas ini. Jadi usahakan dia concise. Concise. Baru yang berikutnya kesalahan yang harus kita hindari failure to cite landmark works in your literature review. jadi makanya ketika kita melakukan literature review kira-kira yang mana yang kita cite yang merupakan landmarknya. Maksudnya landmarknya itu kan seperti saya bilang kan penelitian itu sekarang gak akan mungkin 100% baru penelitian kita. Ya kan? Nah yang kita kerjakan apa? Kita mencari beberapa penelitian yang mungkin belum dijawab secara efektif. Jadi kita harus pilih dari beberapa literature review itu kira-kira mana dia yang pendekatannya benar-benar gak efektif. Nah itulah jadi base kita mengajukan proposal itu. Jadi proposal should be grounded in foundational research that lays a foundation for understanding the development and scope of the issue. Jadi makanya kita harus pilih yang mana kira-kira awalnya penelitian itu. Nah awalnya mana nah kan mungkin pendekatan orang dari sisi kanan tapi ternyata gak efektif makanya kita dekati dari sisi kiri. Jadi kita harus mampu gitu yang mana landmarknya. Oke? Nah sekarang ada lagi failure to delimit the contextual boundary of your research. Nah tadi kan kita bilang kan harus concise ya harus ringkas. Nah berarti batasan-batasan penelitian itu harus jelas. Jadi kalau kita misalnya gagal membuat batasan-batasan penelitian ini dengan baik gagal juga proposal kita. Jadi misalnya waktunya makanya saya bilang tadi kan doable ya. Kalau misalnya enam bulan pastikan kalian bisa menyelesaikan dalam enam bulan. Baru tempatnya, orangnya. di sini as with any research paper your proposed study must inform the reader how and in what way study will examine the problem. Jadi harus di proposal itu kita sebutkan bahwa kita akan melakukan pendekatan studi ini melalui metode ini, ini, ini. Jadi harus jelas. baru ada lagi common mistake yang harus kita-kita hindari. Yang pertama, failure to develop a coherent and persuasive argument for the proposed research. Jadi kalau misalnya tulisan kita itu tidak meyakinkan, itu berarti proposal kita tidak bagus. Jadi makanya kita harus bisa menulis argumen yang berkaitan dan meyakinkan. Nah, di sini this is critical in many workplace settings the research proposal is intended to argue for why a study should be funded. Jadi makanya kenapa perlu meyakinkan? Karena kebanyakan proposal itu kita berusaha mencari funding. jadi kira-kira layak enggak dibiayai proposal kita itu. Makanya dia argumennya harus persuasif dan coherent. Coherent tadi apa? Coherent. Terkait. Terkait. Jadi enggak boleh dia enggak terkait. Dia sudah persuasif dia terkait juga. Nah, baru sloppy or imprecise writing or poor grammar. Jadi satu hal yang perlu kalian hindari pertama kali sebenarnya jangan menulis dengan tidak rapi. Salah ketik. Sudah gitu misalnya enggak rata kanan rata kiri. ya kan? Jadi pastikan kerapian tulisan kalian. Karena begitu tidak rapi begitu tata bahasanya tidak bagus ya kan? Otomatis sudah langsung dibuang itu proposal kalian. Jadi harus rapi. Harus enggak ada typo. jadi kalau pun makanya sebelum kalian menulis riset proposal itu kalian harus pastikan kira-kira format yang ditetapkan oleh penyandang dananya itu bagaimana Times New Roman kah? Pond 12 kah? Satu setengah spasi kah? Atau rata kanan rata kiri kah? Itu semua harus kalian pastikan dan kalian harus cek dan re-cek tadi kan katanya yang di video tadi kan jangan lupa untuk revisi ya jangan lupa untuk suruh orang juga membaca karena kan kita biasanya misalnya kalau udah kita kerjakan suatu tulisan itu selama dua minggu gitu misalnya kita kadang-kadang enggak bisa lihat lagi kesalahannya bener enggak? Jadi perlu misalnya kawan kalian yang baca nah kawan kalian itu karena dia baru fresh dia membaca itu nah nanti dia langsung ketemu oh ini kamu salah keti ini ini bahasanya kurang bagus ini gitu nah jadi makanya cek dan re-check dengan teman kalian juga gitu ya nah tapi itulah yang disini kan katanya yang harus dihindari itu adalah sloppy or imprecise writing or poor grammar ya nah jadi disini although a research proposal does not represent a completed research study ya there is still an expectation that it is well written and follow and follow the style and rules of good academic writing nah jadi walaupun ini proposal tetap aja dia harus well written harus bagus penulisannya harus mengikuti style format yang di harapkan oleh penyandang dana nah ya nah sekarang common mistake yang lain too much detail on minor issues but not enough detail on major issue nah jadi makanya jangan jangan terlalu banyak detail dalam hal-hal yang minor nah tapi harus lebih ke yang major issue ya nah jadi sebenarnya kalaupun ada minor issue yang harus kita sebut dia boleh disebut tetapi gak boleh dia mendominasi keseluruhan tulisan ya nah dia harus harus major major issue-nya yang yang ini ya harus harus utama oke nah sekarang strukturnya strukturnya itu biasanya dia antara 10 sampai 35 halaman nah tapi kalian karena anak mahasiswa S1 biasanya 10 halaman itu udah cukup ya 10 halaman sudah cukup oke nah jadi jangan lupa reference juga jadi literatur review kita itu harus kita citasi ya kan supaya jangan dianggap pelagian oke nah sampai disini ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan kita akhiri ya kita akhiri perkuliahan kita karena saya rasa sudah cukup teorinya ya intinya sekarang kalian berlatih ya berlatih ada kan salah satu tugas kita bikin proposal bener gak ada kan ada kan ada gak ada kan ya ada ada kan nah jadi mulailah berlatih udah mulai kalian kerjakan udah udah mulai dikerjakan belum masih dicicil mem masih dicicil udah dicicil dicicil mem jadi kita sudah belajar teorinya hari ini ya kan yang penting itu sekarang kalian berlatih menulis proposalnya oke yaudah sampai apa namanya berarti kita dua minggu lagi baru ujian ya dua minggu lagi baru ujian mulailah kalian belajar ya saya saya rasa kita semester ini sudah bekerja sama dengan baik ya cukup efektif ya walaupun ada kelemahan sana sini jadi saya minta maaf kalau misalnya pun ada kata-kata yang mungkin membuat kalian tersinggung ya kan nah tapi intinya saya mau kalian maju ya mau kalian belajar bahasa inggris lebih baik nah saya berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari semester ini ada gunanya untuk kalian oke yaudah sampai jumpa sewaktu UAS nanti oke oke